DPRD Tanjab Barat Rabu Pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI. Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Barat Abdullah dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat dan Wakil Bupati Tanjab Barat Hairat. Bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Tanjung Jabung Barat, Rabu Pagi dikelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI. Rapat paripurna ini merupakan rapat tahunan yang rutin dikelar. Dalam rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, kali ini dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Barat Abdullah. Paripurna ini juga dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI ini merupakan agenda nasional dan sangat penting diikuti dengan mendengarkan langsung di sidang tahunan MPR bersama DPRD dan DPD RI. Sementara itu Bupati Tanjab Barat mengatakan momen mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI wajib diikuti, terutama pidato dari Presiden RI Joko Widodo. Sebab dalam konteks kemerdekaan, bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan, dan Bupati mengajak semua pihak dapat memaknai ulang tahun RI dengan saling bahu-membahu untuk bekerjasama dan implementasi program-program agar dapat tercapai, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Presiden RI dalam pidato kenegaraan, selanjutnya untuk percepatan program pembangunan yang bisa dilakukan di beberapa daerah, terutama daerah Tanjung Jabung Barat dan sesuai RPJMD Tanjung Jabung Barat. Sumber alam ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan program-program igu dalam rangka kecepatan pembangunan dan tinggalan dasyat di 2024 dan persiapan tetanjung generasi emas di 2045. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.